FANTIME WITH ME Alkisah, ada sebuah kerajaan yang rakyatnya hidup dalam, damai, dan makmur. Kerajaan itu bernama Kerajaan Pengging. Di Kerajaan Pengging hiduplah seorang pangeran yang gagal berani dan sakti bernama Pangeran Bandung Bandawasa. Ia masyur sebagai pangeran yang baik hati dan suka melindungi rakyatnya. Hingga pada suatu ketika, Pangeran Bandung Bandawasa harus berjuang melawan upaya penjajahan dari Kerajaan Baka yang ingin memperluas daerah kekuasaan. Pangeran Bandung Bandawasa berhasil mengalahkan pasukan Kerajaan Baka yang dipimpin oleh seorang raja raksasa bernama Prabu Baka. Setelah berhasil mengalahkan Prabu Baka, Pangeran Bandung Bandawasa mendatangi Kerajaan Baka. Sesampainya di Istana Kerajaan Baka, Pangeran bertemu dengan Putri Cantik Jelita, Mendiang Prabu Baka. Putri Cantik Jelita itu bernama Roro Jonggrang. Pangeran tertarik dengan sosok Roro Jonggrang yang rupawan, lalu berniat meminangnya. Roro Jonggrang berniat menolak pinangan pangeran berlum Bandawasa. Tetapi ia tidak berani menolak pinangan sang pangeran. Kemudian Roro Jonggrang menyusun sebuah rencana tipu muslihat agar sang pangeran gagal meminangnya. Roro Jonggrang mengajukan syarat agar sang pangeran membuatkan satu sumur yang sangat dalam. Berkat kesatiannya, tidak butuh waktu lama, sang pangeran berhasil membuat sumur yang sangat dalam. Roro Jonggrang lalu meminta agar sang pangeran masuk ke dalam sumur untuk memeriksa kedalaman sumur itu. Ketika masuk ke dalam sumur, Roro Jonggrang memerintahkan patiga pula untuk menutup sumur itu dengan batu yang sangat besar. Tetapi sang pangeran berhasil keluar dari sumur dengan menghancurkan batu besar yang menutup permukaan sumur. Sang pangeran masih bisa bersabar meskipun hampir celaka akibat ditimbun batu besar saat masuk ke dalam sumur. Roro Jonggrang masih belum mau menerima pinangan sang pangeran. Kali ini, Roro Jonggrang mengajukan syarat satu lagi agar sang pangeran membangun seribu candi dalam waktu satu malam. Jika berhasil membangun seribu candi, Roro Jonggrang bersedia menjadi istri sang pangeran. Sang pangeran menyangkupinya. Berkat kesaktian serta bantuan pasukan jin, pangeran Bandung Bandawasa berusaha membangun seribu candi dalam waktu satu malam hingga sampailah pada candi ke 999. Roro Jonggrang cemas melihat pembangunan candi yang begitu cepat dan hampir selesai. Ia lantas membangunkan para dayang agar memukul lesung tempat menumbuk padi. Sebagian dayang yang lain ia perintahkan untuk membakar jerami di sisi timur istana. Di langit nampak semburat warna jingga akibat tumbukan jerami yang dibakar oleh para dayang. Pasukan jin mengira matahari akan segera terbit dari ufuk timur. Mereka pun berhenti membangun candi lalu bergegas meninggalkan pembangunan candi yang belum mencapai seribu. Pangeran Bandung Bandawasa sangat marah mengetahui tipu muslihat yang dilakukan oleh Roro Jonggrang. Pangeran lalu mengutuk Roro Jonggrang menjadi candi yang keseribu. Hikmah dari cerita ini adalah Tipu muslihat yang dilakukan seseorang akan berakhir dengan celaka. Karena tipu muslihat akan kalah oleh kejujuran dan jiwa kesatria. Sampai jumpa lagi.